Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana Siapa nih yang suka dengan game Five Nights at Freddy's? Sebuah permainan horror survival yang mengharuskanmu bertahan hidup selama 5 hari hingga matahari terbit Daya tarik game FNAF bermula dari konsep restoran keluarga dengan animatronik canggih yang mampu menghibur para pengunjung Jika kita mengira animatronik ini lucu dan ramah, game FNAF mampu membuat kesan animatronik tersebut menjadi sangat sadis dan mengerikan Tak heran sejauh ini sudah ada belasan versi game FNAF yang rilis dinikmati oleh banyak gamer di seluruh dunia Salah satu yang cukup terkenal adalah FNAF Security Breach kemarin El Prana sudah bahas loh lengkap dengan versi DLC tahun depan Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya Komen juga di bawah siapa animatronik favorit kamu dari game FNAF ini Nah, karena konsep animatronik tersebut sangat terkenal di kalangan orang-orang Kali ini El Prana akan menyontoh cara kerja dari FNAF Yakni menguat sisi lain dari animatronik yang ternyata sangat bikin merinding Animatronik-animatronik di dunia nyata juga mampu membuat banyak orang ketakutan Aku akan membahas 5 animatronik terbengkalai paling menyeramkan yang benar-benar asli ada di dunia kita Seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan Seluruh hal yang ada dalam video ini murni berdasarkan hasil analisis pribadi Dan juga rumor-rumor yang beredar di forum penggamar Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak Animatronik merupakan sebuah teknologi robot canggih yang mampu meniru visi, tingkah laku dan juga pergerakan makhluk hidup Umumnya berwujud hewan, tapi bisa juga berbentuk manusia atau biasa dikenal sebagai android Di awal penciptaannya, animatronik difungsikan sebagai atraksi pertunjukan untuk fungsi hiburan di taman bermain anak Tapi kini fungsinya makin tak terbatas Ada yang untuk melayani tamu, asisten rumah tangga dan masih banyak lagi Karena menyerupai makhluk hidup atau suatu karakter, tentu saja diperlukan rangka serta komponen yang kompleks untuk membuatnya terlihat semakin hidup Setelah berpuluh-puluh tahun digunakan, komponen-komponen ini pun menjadi rusak Animatronik yang sudah tidak dapat bergerak dengan optimal akan disingkirkan dan bahkan dihancurkan Kasian banget kan? Walaupun mereka benda mati, tetap saja animatronik ini sudah menghibur jutaan orang setiap harinya Nah, animatronik yang terbengkalai ini lambat laun mulai berkarat, mengelupas dan menjadi sangat mengerikan Kita coba lihat satu persatu ya teman-teman Yang pertama ada Max dari The Country Bear Jambore Sebuah pertunjukan animatronik yang pertama kali muncul pada tahun 1971 Mereka adalah band dengan karakter beruang yang bermain berbagai macam jenis musik Sangat terkenal pada eranya dan para pengunjung terhibur dengan pertunjukan ini Di salah satu dinding panggung terpasang tiga hewan yang dapat berbicara Mereka adalah animatronik berkonsep hewan buruan tanpa badan yang sering dijadikan pajangan Oleh orang-orang zaman dulu, ketiga animatronik tersebut berdialog dengan animatronik lain di panggung Untuk memeriahkan pertunjukan Salah satu animatroniknya bernama Max Seekor rusa gunung yang sangat ceria Namun sayang, taman bermain tersebut menggusur panggung pertunjukan Max Dan diganti dengan wahana Winnie the Pooh Akhirnya, kepala dari Max ini digeletakkan begitu saja selama bertahun-tahun Hingga akhirnya, bagian rangka besinya diambil dan bulu Serta kulitnya digunakan sebagai properti rumah hantu Ini adalah foto animatronik Max tanpa kulit kepala Terlihat sangat mengenaskan dan juga mengerikan Aku cedikasihan dengan Max Yang kedua, ada Horizon Animatronik Sebuah museum pertunjukan ilmiah yang dibuka pada tahun 1983 Wahana ini akan membuat pengunjung melihat serta memahami bagaimana bumi di masa depan Dengan kereta canggih, orang-orang dapat melihat berbagai macam jenis adegan yang dilakukan Oleh animatronik-animatronik berwujud manusia Mulai dari manusia perubakalah, manusia abad pertengahan dan juga orang-orang modern Sangat futuristik dan cukup menggambarkan secara ilmiah kondisi masa depan dunia Tapi pada Januari tahun 1999 Pihak pertunjukan terpaksa menutup wahana ini Selama setahun, tidak ada yang mengurus dan membersihkan bangunan museum itu Tentu saja animatronik di dalamnya tergeletak dan menjadi rusak Ini adalah beberapa foto mengerikan kondisi animatronik berwujud manusia Yang, duh, lebih bikin merinding daripada animatronik hewan Gak bisa bayangin sih kalau ternyata animatronik ini bisa bergerak sendiri saat malam hari Yang ketiga, ada fanton animatronik Pada tahun 1969 Ada wahana bertemakan kehidupan negara barat dibuka di Amerika bernama Gun Town Mereka menunjukkan miniatur dari kondisi orang-orang cowboy pada masa dulu Sama seperti taman hiburan lain, mereka pun mengalami penurunan pengunjung setiap tahun Akhirnya, di tahun 2013, mereka terpaksa menutup taman tersebut Dan wahana ini dibiarkan terbengkalai selama 2 tahun hingga akhirnya, tahun 2015 Seorang pria bernama Will Russell membeli lokasi tersebut dan mengubah namanya menjadi Funtown Dia mengisi berbagai macam boneka serta animatronik agar dapat menarik perhatian pengunjung Namun naas, belum 1 tahun berdiri, Funtown pun juga jatuh bangkrut Will Russell yang frustasi langsung merusak setiap properti di taman miliknya dan pergi meninggalkannya Terbengkalai tanpa perawatan Ini adalah beberapa kondisi mengerikan dari animatronik yang ada di dalam Funtown ini Beneran serem ya, kesannya jadi kayak ada di kota berhantu Yang keempat, ada FNAF Wah, aku beneran gak nyangka kalau ada animatronik FNAF di dunia nyata Pada tahun 2016, sebuah organisasi di Amerika membangun wahana bernama Frygdom Yang berisikan hal-hal mengerikan di dunia Wahana ini membangun restoran Freddy Fazbear Pizza Place sedetil mungkin lengkap dengan animatronik yang menjadi ikon dari game FNAF Namun sayang, wahana itu tidak begitu laris karena pengembang resmi dari game FNAF juga membuat wahana serupa pada tahun yang sama Tentunya dengan teknologi lebih canggih yang mampu membuat pengunjung benar-benar merasakan game aslinya secara nyata Hal ini membuat Frygdom kehilangan banyak pengunjung Rangka besi dari animatronik milik mereka dibeli oleh YouTuber Dr. Creepypasta Dan mengubahnya menjadi sangat mengerikan Tuh lihat teman-teman terlihat lebih hidup kan Yang bikin serem adalah animatronik ini memiliki kecerdasan buatan Dia mampu melakukan banyak hal baru di luar pemerograman utamanya Ngeri banget dong semisal dia bisa melukai anak-anak Tahu gak sih kalau masih ada banyak banget animatronik-animatronik di luar sana yang ada di dunia nyata? Selain lebih mengerikan, sejarah mereka juga sangat curam Setuju gak kalau El Prana bahas mengenai animatronik asli paling menyeramkan di video berikutnya Kalau setuju, yuk like video ini sekarang juga Tembus 10.000 likes, El Prana janji akan membahas tentang animatronik lagi Dan yang terakhir Ditemukan banyak rongsokan animatronik terbengkalai di sebuah apartemen kosong Tidak ada yang tahu pasti siapa yang memilikinya Tapi yang jelas video ini sempat membuat geger orang-orang di seluruh dunia Coba deh lihat teman-teman Ngeri banget kan? Itu kayaknya ada mata animatronik deh Kok bisa copet gitu? Aduh, itu kakinya siapa? Hitam banget Ih, serem banget teman-teman Ini ada yang berbulu hitam? Ya ampun, ngeri banget gorila dong Kayaknya kok pernah tahu deh animatronik kayak gini Ada yang tahu gak ini animatronik dari karakter apa? Yang tahu? Komen dong di kolom komentar Ya ampun, ada yang bulu kuning Oh, ada suara Kamu denger gak ada suara? Ah, 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 ah Kurut banget Ya ampun, animatroniknya bisa ngomong Ih, matanya tinggal satu Mulutnya kayak meleleh gitu Ya ampun, ngeri banget Aku takut banget teman-teman Ya ampun, kondisinya sangat memprihatinkan Animatronik-animatronik ini sangat mengerikan Oh, yang kuning juga bisa ngomong Menurutmu, ini beneran ada di pemrograman mereka gak ya? Atau jangan-jangan ada roh anak-anak yang meninggal terbunuh di dalam apartemen itu lagi Ya ampun, serem banget teman-teman Udah diam, udah diam Astaga, pernah merinding banget Ayo dong buruan keluar Loh, ih, ih, dia bisa nyanyi Yang Gorilla bisa nyanyi Aku takut banget Kayaknya yang Gorilla kayak main organ gitu gak sih? Kayak main piano Ya ampun teman-teman, ngeri banget Jangan sampai ada animatronik kayak gini di Indonesia Kalaupun ada, jangan coba-coba masuk ke dalam buat lihat Yah, inilah beberapa animatronik terbengkalai paling menyeramkan yang ada di dunia nyata Gimana nih menurut kamu? Dari kelima animatronik tadi, menurutmu mana yang paling menyeramkan? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan buat kirim ke email Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa